Intro Baik teman-teman sekalian, berdasarkan video yang kami dapatkan bahwa terdapat dugaan kecurangan pemilu yang terjadi di Malaysia berdasarkan rekaman video yang berada di media sosial terlihat adanya potensi-potensi kecurangan pemilu yang kemungkinan akan dilakukan oleh PPLN di Malaysia dalam video yang berdurasi 1 menit 4 detik tergambar beberapa dugaan peristiwa kecurangan yang mungkin dapat terjadi di Malaysia yang perlu dibuktikan kebenarannya dan perlu diverifikasi yaitu dugaan-dugaan tersebut adalah 1. Lebih dari 90% data pemilih di Malaysia sudah tidak lagi bekerja di Malaysia artinya 90% datanya sudah bukan merupakan DPT yang berada di Malaysia terdapat upaya mencuri surat suara yang dilakukan oleh PPLN Kuala Lumpur dugaan temuan 3.000 surat suara via POS yang dikirimkan ke satu alamat yang berjarak 800 meter dari salah satu PPLN Kuala Lumpur yang keempat Kepolisian Malaysia mendapat laporan dari perusahaan POS Malaysia terkait upaya penyogokan yang dilakukan oleh PPLN terhadap petugas POS agar 7.000 surat suara tidak usah dikirimkan melalui POS teman-teman sekalian media yang kami hormati berdasarkan video yang sama-sama kita lihat bahwa adanya potensi kecurangan pemilu yang terjadi di Malaysia dan adanya potensi bahwa PPLN Malaysia tidak bekerja dengan profesional dan tidak memiliki integritas jika betul perbuatan tersebut nyata terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang 7 Tahun 2017 Pasal 489 di mana menyatakan bahwa setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja tidak mengumumkan dan atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapat masukan dari masyarakat dan atau peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Pasal 207, dan Pasal 213 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan denda paling banyak 6 juta rupiah Terima kasih telah menonton!